Netizen dibuat merinding dengan video viral penampakan laki-laki yang tidur dengan tumpukan sampah di dalam kamar. Netizen dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan seorang laki-laki tidur di dalam kamar dengan tumpukan sampah. Dalam video yang diunggah akun at insta.nyingir, terlihat laki-laki dengan telanjang dada itu coba ditolong oleh dua orang laki-laki lainnya untuk keluar dari kamar yang berisi gunungan sampah itu. Ngeri, kelakuan pria ini viral, yaitu tidur dengan sampah yang ia kumpulkan sendiri, caption pada unggahan video tersebut. Belum jelas lokasi laki-laki yang tidur dengan gunungan sampah di dalam kamar itu, namun dari ornamen di dinding yang ada di video terlihat sejumlah tulisan Cina. Unggahan ini pun membuat publik heboh dan ramai menuliskan komentarnya. Itu sakit dan butuh pertolongan, tulis salah satu netizen. Hording Disorder nama penyakitnya, percayalah di sekitar kita ada, tinggal tergantung tingkatannya aja, komentar warganet lainnya. Banyak kok yang gini, butuh dibantu karena biasanya sedang depresi, sambung akun lainnya. Mengutip dari berbagai sumber, Hording Disorder merupakan perilaku seseorang yang gemar menimbun barang tidak berharga. Alasannya, bisa karena menganggap barang tersebut akan berguna di kemudian hari, mengingatkan pada suatu peristiwa, atau merasa aman ketika dikelilingi barang-barang tersebut. Penderita Hording Disorder biasanya menyimpan banyak benda, seperti koran atau majalah, perlengkapan rumah tangga, bahkan pakaian yang sudah kotor atau rusak. Hal ini membuat tempat tinggalnya sempit karena terisi penuh dengan benda-benda yang mereka timbun. Terima kasih telah menonton!